Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Diceritakan di episode sebelumnya, ibu Yayu yang ketahuan berbohong tentang resep biskuit bola, kini ditinggalkan oleh pelanggannya. Juga diceritakan tentang damar yang kabur dari rumah, tapi telah memutuskan untuk pulang dan menyelesaikan masalahnya dengan ayahnya. Kira-kira apakah semuanya akan berjalan dengan baik? Langsung saja kita dengarkan. Episode 18 Solusi untuk ibu Yayu Hei Ji, udah lama? Hei Johan, enggak kok baru. Gimana damar? Alhamdulillah baik. Bapak udah ngobrol banyak sama damar. Dan kayaknya sekarang mereka jadi dekat. Bagus dong. Joko? Ya? Aku minta cola pake es dong. Sama gorengannya. Maap. Hei hei, makasih ya. Waktu itu udah bantunya di damar. Terutama makasih buat anak yang udah nasetin damar. Jadi dia mau pulang. Is, Ji, Ji. Kayak sama orang lain aja. Udah lah, nggak usah dipikirin. Damar kan udah kayak adekku sendiri. Thanks ya, Han. Dipikir-pikir, itu anak lucuan kecilnya daripada gede kayak sekarang. Dulu paling-paling nangis kalau dikerjain. Sekarang mah ampun deh. Bisa bantah, nyebelin, pake acara kabur lagi. Iya, ya. Dulu kerjaannya ngintir, kemana aja kita pergi. Kalau nggak diajak, nangis dia tuh bocah. Tapi dulu nggak ada dia, nggak seru juga ya. Iya. Eh, Ji. Ingat nggak waktu dia digangguin geng kampung sebelah? Terus kita berdua ngadepin geng kampung itu. Iya, iya, ingat. Iya kan? Kacau juga kita waktu itu ya. Ember. Sampai sore belum pulang. Ibumu sampai nangis-nangis ke rumah nyariin. Pulangnya kita dipukul sama bapakku. Aku ingat tuh, aku ingat, aku ingat. Aduh, aku sempat sebel gitu sama bapakmu itu. Kenapa aku ikut dipukul juga? Karena aku bukan anaknya. Tapi dipikir-pikir sekarang mungkin karena dia juga nganggap aku anaknya. Jadi begitu deh. Iya, Han. Emang kamu dianggap anak juga sama rumpahku? Iya, makasih lah. Saking seringnya kita main bareng. Belajar bareng dari kecil. Ah, makanya. Makanya aku sampai sekarang gak percaya kalau bapakmu bisa ikut-ikutan teroris gitu, Ji. Pan sama aku yang beda agama aja. Dia bisa sayang begitu. Oleran banget kan? Ya, namanya juga udah dicuci otak. Untung sekarang udah gak kayak gitu lagi. Joko, Mas Johan. Gimana kabarnya Mas Damar, Mas Asi? Baik, Mas Joko. Makasih. Hmm, syukur kalau begitu. Mungkin ada baiknya Mas Damar diajak main bola, Mas Asi. Biar ada penyaluran. Gak banyak mikir. Bagus. Bagus. Bagus juga tuh idenya, Mas Joko. Ji, bagian kita kan juga kekurangan pemain cadangan. Iya, iya. Boleh juga. Coba nanti aku ajak dia. Semoga aja Pak Firman ngijinin. Mas Biba, bolehlah. Semoga-moga aja Damar juga mau ikut. Permisi. Permisi. Eh, Ibu Yayu. Masuk, Bu. Lagi sepi ya? Iya, namanya juga orang dagang. Kadang sepi ya, kadang rame. Eh, ada apa nih, Bu? Tumben? Anu, Bulia. Saya kemari mau minta maaf. Minta maaf atas perkataan saya tempoh hari itu lho, Bu. Waktu itu mungkin saya sempat menuduh Ibu mencuri resep saya. Oh, gak apa-apa kok, Bu. Saya pikirkan waktu itu Ibu pasti salah paham. Jadi saya enggak masukin ke hati. Iya, Bu. Bu, ternyata bukan saya saja yang dengar acara masak di radio itu dan punya ide untuk membuatnya. Maaf, maaf ya, Bu. Saya juga bertahan hidup. Makanya saya tuh ngewarung ya, coba-coba bikin kue. Tapi sekarang, mana warung kecil saya bisa bersaing dengan toko Ibu yang sebagus ini, kan gak mungkin. Murah-murah lagi harganya. Aduh, bagaimana ya? Kok kenapa, Tau, Pak? Saya itu kan cuma cerita saja kok. Gak ada maksud apa-apa. Benar, Pak. Bukan, bukan, Bu. Saya hanya sedang berpikir bagaimana agak kita bisa sama-sama untung. Bagaimana kalau warung Ibu Yayu itu bukanya sore sampai malam saja. Karena toko kami ini tutup sore hari. Jadi orang-orang yang perlu membeli sesuatu belanjanya ke warung Ibu Yayu. Iya, Bu. Atau Ibu bisa menambahkan barang dagangan Ibu dengan sayur mayur, ikan, atau daging segar. Jadi warung Ibu itu bukanya dari pagi. Pagi-pagi sekali deh pokoknya. Nah, lalu buka lagi sore sampai malam. Gimana, Bu? Oh, iya, iya, iya. Saya ngerti. Wah, boleh juga tuh ide-nya, Bu. Toko ini pasti enggak jual sayur mayur, Tau. Atau ikan, atau daging gitu, enggak, Tau, Bu. Iya. Adanya yang udah dikaleng, Bu. Baiklah, kalau gitu saya akan coba, Pak, Bu. Jadi siang harinya saya tutup untuk istirahat setelah buka warung pagi-pagi. Nah, buka lagi sore hari sampai malam, gitu maksudnya, Tau. Iya. Aduh, saya senang dengan ide warung saya tuh jadi warung sayur juga. Pasti ibu-ibu datang ke warung saya untuk belanja bahan pasakan. Terus bisa bikin gosip-gosip lagi deh. Paling enak ngegosip itu memang pagi hari sih, Bu, Pak. Ibu Yayu ini ada-ada aja. Hehehe. Soleh, apa Damar masih tidur? Masih, Ibu. Dia pasti kecapean. Semalaman berkeliaran di jalanan. Alhamdulillah, Ibu bersyukur dia pulang lagi. Bapak nggak nyangka kalau Damar begitu bencinya pada Bapak. Sampai memutuskan kabur dari rumah ketika Bapak pulang. Bukan, Le, bukan benci. Pak, Damar pergi bukan karena benci sama Bapak, tapi karena dia takut dengan omongan dan reaksi orang yang mungkin muncul pas Bapak pulang. Dulu dia pernah merasakan sedihnya dikucilkan, ditertawakan, dan dia takut hal itu terulang lagi dengan kepulangannya Bapak. Tapi bukan Bapak yang dia benci. Ya sudah, sudah, sudah. Yang lalu ya sudah. Yang penting ke depannya. Bagaimana memperbaiki hubungan kamu sama anak itu? Aku lagi kepikiran untuk ngajak Damar latihan sepak bola. Kebetulan tim kita lagi kurang orang untuk latihan tanding. Mungkin ada baiknya mengajak dia untuk mengalihkan perhatiannya dari semua masalah. Itu sulian Pak Iji. Tidak pun jadi indah bersama melangkah gapai mimpi, berjuang kita satu tujuan, berjaya bersatu untuk maju. Terima kasih. Anah Lidana dan Lidado, bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Sudah ya? Sudah, sudah, sudah direkam. Ayo ke sini. Beneran sudah bagus tuh Pak Henry. Tidak perlu diulang lagi. Oh enggak, enggak, enggak perlu. Sudah bagus kan ya Amat? Sudah kok, ini lagi dikopi ke sini, biar kalian bisa bawa pulang. Nah, kalau sudah direkam, bisa diputar berulang kali, jadi pendengar banyak yang tahu dan cepat hafal. Kami sudah meminta seluruh penggemar Maju United untuk menonton pertandingan semifinal sambil membawa radio mereka. Jadi di awal pertandingan, kami akan memutar lagu kalian dan mengajak seluruh penonton untuk menyanyikannya. Wah, keren banget idenya Pak. Iya nih, kalau benar-benar bisa begitu, pasti semangat Maju United langsung bisa naik 100% nih. Memang itu tujuannya. Iya, kami sudah mengupload lirik lagu kalian itu ke website kami dan menaruh kopiannya di resepsionis biar bisa diambil oleh pendengar dan sepertinya sudah hampir habis lagi tuh. Wah, masa sih Pak? Aduh, aku senang banget. Banyak yang suka lagu kita, Lydia. Tapi aku jadi tegang, jadi deg-degan kayak gini. Iya nih, semoga aja juri di Search for School Idol juga menyukai lagu-lagu kita ya, An? Udah, tenang aja. Pasti suka deh. Uang lagunya bagus dan enak didengar kok. Kalian nyanyinya seperti nyanyi tadi aja. Santai, tanpa tekanan, gak usah mikirin apa-apa. Hasilnya pasti sebagus tadi. Nih, udah jadi kopiannya. Wah, makasih Mas Ahmad. Makasih ya, Mas Ahmad. Iya, sama-sama. Pak Henry. Orang tua kalian itu pasti bangga sekali ya punya anak gadis yang berbakat seperti kalian ini. Pak Soleh, kapan pulang? Kemarin siang Pak Kiai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Soleh? Baik-baik saja semua? Alhamdulillah baik Pak. Ya, memang masih ada beberapa orang yang sepertinya sulit menerima keberadaan saya kembali di kampung ini. Saya tak bisa menyalahkan mereka. Memang sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali setelah apa yang saya lakukan. Ya, itu betul Pak. Orang mungkin bisa memaafkan, tapi belum tentu melupakan. Ya, saya mengerti itu. Saya tidak akan menyerah menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya sudah berubah dan menyadari kesalahan saya. Alhamdulillah. Ya, Pak Soleh tentu mengerti bahwa teroris sungguh telah menghancurkan nama Islam. Tindakan segelintir orang ini berdampak luas pada mayoritas muslim yang sebenarnya gak sepaham dengan mereka. Tindakan mereka yang radikal membuat orang yang bukan Islam memenang Islam sebagai agama pedang. Penuh kekerasan. Jangan-jangan semua orang Islam dianggap radikal. Padahal kan gak begitu. Islam itu kan sebenarnya agama kasih sayang. Bukan berarti kita sebagai orang Islam tidak marah atas apa yang terjadi pada saudara sesama muslim yang menderita di negara lain. Tapi ada cara lain untuk menunjukkan kepedulian. Dengan berdoa dan membicarakannya atau mencari solusinya. Kekerasan dan balas dendam tidak pernah menyelesaikan masalah. Ya, Pak Gai. Oke. Itu hanya menimbulkan masalah baru, Pak Gai. Betul. Kekerasan sepertinya cara paling mudah untuk menyelesaikan masalah pada suatu saat. Tapi dampak yang ditinggalkannya, Astagfirullahaladzim, bisa sangat luas dan lama sembuhnya. Ya, Pak Gai. Seperti yang terjadi pada saya dan keluarga saya. Bukan saya saja yang menderita akibat perbuatan saya. Tapi juga keluarga saya. Mereka mendapat hukuman akibat perbuatan saya. Saya di penjara belajar banyak hal, Pak Gai. Belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan berusaha untuk menemukan solusi tanpa kekerasan dalam setiap masalahnya. Sampai sekarang pun saya masih belajar, Pak Gai. Semakin saya banyak belajar, terutama tentang ilmu agama, semakin malu saya pada diri saya sendiri. Begitu sedikit yang saya tahu. Sedikit sekali, Pak Gai. Tapi, saya, kok sudah menganggap diri saya yang paling benar? Padahal Islam sesungguhnya agama yang santun dan penuh kasih sayang pada siapa saja. Ya, Alhamdulillah. Saya senang Pak Soleh menyadarinya. Mungkin ada baiknya kapan-kapan Pak Soleh ikut dalam diskusi masjid. Jadi, Pak Soleh bisa menceritakan pengalaman spiritual Pak Soleh sampai akhirnya Bapak mendapat pencerahan dan bertobat. Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Kapan saja dibutuhkan. Insya Allah, saya siap. Saya rasa diskusi itu akan baik juga untuk proses sosialisasi saya ke warga desa. Iya. Mas Johan, mau latihan ya? Iya, anak. Iya, nih. Kamu dari mana? Kita habis rekaman dong. Iya kan, Lydia? Iya dong. Cantik-cantik ini udah ngeluarin CD loh. Ayo, siapa yang mau minta tanda tangan sama kita sekarang? Ayo. Wah, udah jadi artis nih ceritanya. Wah, udah jadi artis nih ceritanya. Kalau mau minta tanda tangan atau salaman, harus lewat aku, Mir. Aku kan manajernya. Dih, tidak gratis. Masa rotak dagang. Mas Joko, tolong puterin CD-nya dong. Boleh. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Ini liriknya dihafalin ya. Rencana pihak radiosi lagu ini akan menjadi lagu tim Maju United. Jadi, nanti pas kalian pertandingan, pendukung Maju United akan nyanyiin lagu ini. Makanya, mulai sekarang lagu ini bakalan sering diputer dan liriknya dibagi-bagiin gratis biar semua pendengar bisa cepat hafal gitu. Gawes, gawes, tinggalin aja CD-nya di sini, Pak Ana. Nanti saya akan sering putarkan di warung saya ini. Ide yang bagus, Mas Joko. Kan penggemar MU jadi banyak yang suka nongkrong di sini sambil nonton MU latihan. Nah, ide yang bagus menjadikan lagu ini sebagai lagu tim MU. Semoga aja pendukung kita gak segarang pendukung Persibma Persinja ya. Serem-serem banget. Semua dirusak. Iya, semoga aja. Dengan adanya lagu ini, mereka jadi ingat terus kalau sepak bola tuh sebenarnya ajang persatuan. Bukan gontok-gontokan. Iya, betul. Hei semua, lagi apa? Kok udah mulai jalan-jalan ya? Iya, tau nih bandel. Dibilang harus istirahat, malah ngotok pengen ke lapangan. Bosen ah tidur mulu. Aku gak mau manjain sakit. Ini juga gak maksain kok. Pelan-pelan aja jalannya. Jalan pake gips sama tongkat begitu mah emang harus pelan-pelan. Gak mungkin lari juga. Silahkan duduk di sini, Mas Yudi. Ini saya kasih khusus buat Mas Yudi. Wah, dikasih sofa. Makasih banyak, Mas. Ya? Iya, iya. Jadi enak, sayang. Eh, Mas Joko. Tolong ditaruhnya menghadap lapangan dong. Jadi aku bisa nonton yang latihan. Iya, sekalian, Mas. Gak apa-apa. Iya, sekalian kan, Mas. Iya gak? Nah, begini kan enak. Ayo dong, kalian mulai latihan. Aku kesini kan mau lihat kalian latihan. Awas ya kalau jelek. Terutama kamu, Mir. Kamu gantiin posisi aku ya. Eh, kamu nonton di sini. Terus nanti kamu kasih masukan, Yud. Semifinal tinggal dua hari lagi. Jadi semua kritik dan saran sangat berarti. Oke, Pak. Ayo, semua latihan. Kelihatannya Aji sudah datang. Ayo, ke lapangan. Latihan dulu ya, Yud. Jangan tengah aja ya. Gak usah jingkrak-jingkrak. Siapa lagi yang mau jingkrak-jingkrak? Eh, adik-adik yang papain. Baru-baru. Iya. Eh, Lira. Aku tinggal dulu ya. Oke, Mas Hayro. Bajunya enak. Eh, eh. Lagu siapa, Mir? Enak juga. Lagu ciptaan aku sama Lydia, Mas Yud. Lagu ini sebenarnya akan kita nyanyiin pas lomba set for school idol. Tapi juga bisa jadi lagu tim Maju United. Bagus, bagus. Liriknya juga bagus. Cocok banget buat tim MU dan semua permasalahan di dalamnya. Oke, sore ini kita latihan passing ya. Dribbling, heading, terus latihan tanding. Sore, Pak. Maaf saya terlambat. Sore, Pak Firman. Gak apa-apa, Ji. Eh, Damar. Kemarin pergi kemana? Sampai dicari-cari tuh. Maaf, Pak. Kalau jadi ngerepotin juga? Enggak, gak repot sih. Tapi jangan begitu lagi ya. Pria sejati itu menghadapi masalah bukan lari. Iya, Pak. Pak Firman. Apa Damar boleh masuk tim? Minimal ikut latihan. Syukur-syukur boleh main. Walaupun sudah lama gak main bola. Tapi Damar punya bakat kok, Pak. Punya bakat tapi gak pernah di asas sama saja bohong. Kalau untuk latihan tanding sih gak masalah. Tapi kalau untuk ikut main dalam tim, ya, Bapak harus lihat permainannya dan kesungguhannya dulu. Memang sih kita butuh cadangan. Saya gak bisa mutusin sekarang. Kamu ikut latihan aja dulu, Mar. Kalau kamu bagus dan serius, Bapak akan mempertimbangkan kamu ikut. Kamu punya dua hari sebelum semifinal untuk membuktikan diri kamu sendiri. Baik, Pak. Saya sih seringnya olahraga lari. Terutama kalau lagi ngilangin stres. Tapi saya rasa saya cukup kuat kok dan fit, Pak. Ya, kita lihat saja nanti. Yaudah, sana kalian berdua ikut latihan dengan yang lain. Baik, Pak. Baik, Pak. Ayo, Dawa. Sudah dapat pasangannya? Sudah, Pak. Pertandingannya tinggal dua hari lagi. Semua serius, jangan ada yang main-main lagi, ya. Baik, Pak. Ayo. Ayo, Ragnar. Wah, wah, wah. Belum menang saja, Ana dan Lydia sudah banyak penggemarnya. Begitu juga dengan tim Maju United. Tapi apakah Ana dan Lydia akan menang di lomba Search for School Idol? Kira-kira Damar berhasil nggak ya menunjukkan pada Pak Firman kalau dia pantas masuk tim dan pembela Maju United di semifinal? Semakin penasaran, kan? Jangan lewatkan drama radio Jawara Kecap, edisi berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan Jawara Kecap, bersatu untuk Maju. Kesamaan nama, tempat, dan peristiwa dalam drama ini hanyalah kebetulan belakang. Drama radio ini dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia, produksi on-track media Indonesia dan Trimata Kreatif. Produser, Inelda Salaja. Penulis naskah, Mira Bekartawijaya. Sutradara, Firman Rahadian. Teknik dan montase, Ruli Ahmadi. Penata musik, Ivan Joy Klimax. Didukung oleh, Penotebe, Faisal Aidit, Totos, Anapinem, Bayu Buluk, Dian Ade, Cenut Kirbi, Devi, Ari Manjat, Anda Pandapotan, Farid Ongki, Lydia, Bobi, Johan Elmo, Firhot, Gepeng, Aib, dan Vin Manggiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.